Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar barengdul Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memfaatkan Ribbon Link Jadi kita akan membicarakan tentang Bagaimana menggunakan Hyperlink, Bookmark, dan Cross Reference Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe dan nyalakan tanda lonceng Untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video baru Tentang tutorial ilmu komputer Oke Kita lanjutkan saja langsung ke pembahasan materinya Yang pertama adalah Hyperlink Jadi kali ini adalah Group Ribbon Link Kalau teman-teman bingung tentang Group Ribbon yang sebelumnya ini Page Table dan Illustrator Second Silahkan cek video-video saya yang sebelumnya Video kali ini membahas tentang Link Jadi yang pertama Hyperlink Jadi ini fungsinya adalah untuk membuat Link atau tautan Yang bisa mengarahkan kita kepada Webpage seperti ini Kalau kita arahkan kursor ke logo Hyperlink Di sini ada tulisan Create a link to web page A picture, an email address, or a program Jadi Hyperlink bisa kita tautkan Kita bisa hubungkan dengan apa saja Jadi yang paling mudah Di sini saya kasih contoh Kita menghubungkan Satu file Kedalam file yang sudah ada Jadi misalkan di sini Dalam file ini ada gambar Jadi misalkan Saya mau masukkan gambar Saya kasih nama Gambar Satu Nah bagaimana gambar satu ini Bisa terhubung ke Sebuah Dokumen yang Berupa image atau gambar Jadi tinggal-tinggal klik saja Gambar ini kita block Kemudian Tekan tombol Hyperlink Nah Di sini Akan Terbuka Cedela baru Yang meminta kita Memasukkan Alamat dari gambar Atau File yang ingin kita Munculkan Ketika kita Menekan tombol Hyperlink Yang saya beri Nama Gambar satu ini Jadi misalkan Kita cari aja Gambar di sini Sembarang saja Misalkan Ini Kebetulan saya punya Foto di sini Ini misalkan Kita Oke Nah Otomatis File ini berubah Tulisan gambar Satu ini Berubah warna Karena Ini sudah Merupakan Hyperlink Jadi sudah Kalau tulisan ini Kita klik Maka dia akan Membuka Dokumen Atau file Yang tadi Kita sisipkan Jadi kalau kita Arahkan ada tulisan Control plus Click to follow link Jadi di sini Juga ada Alamat Filenya Posisinya Dimana Jadi kita tinggal Tekan Di keyboard Pojok Paling Kanan Eh pojok Kiri bawah Itu tombol Control Kalau kita klik Maka Kursor berubah Tanda tangan Seperti itu Tangan ngacung Gitu Jadi tinggal Klik saja Maka dia Otomatis Membuka Dokumen Atau File Yang tadi Kita sisipkan Kebetulan Ini sebuah foto Dari teman saya Jadi Itu adalah Contoh Hyperlink Jadi Itu sudah Menunjukkan Bagaimana Memanfaatkan Tombol Hyperlink Ini tulisan Bisa kita gunakan Apa saja Dan file Yang kita ingin Munculkan Bisa berupa File apa saja Yang kedua Adalah Tombol Bookmark Tombol Bookmark Ini fungsinya Adalah Bisa Dibilang Untuk Memberi Tanda Jadi Ini Untuk Memberi Tanda Sebuah Tulisan Bisa Sebuah Paragraf Jadi Sewaktu Waktu Kita Membutuhkan Mencari Paragraf Itu Kita Tidak Perlu Bingung Bingung Scroll Dari Atas Sampai Bawah Secara Manual Kita Tinggal Cari Aja Di Bookmark Misalkan Ini Saya Contohkan Ini Ini Saya Klik Mungkin Misalkan Ini Sebuah Paragraf Yang Lengkap Yang Sangat Penting Isinya Dalam Sebuah Dokumen Ini Tinggal Kita Klik Bookmark Disini Nah Kalau Sudah Tinggal Kita Mau Memberi Apa Nama Untuk Bookmark Ini Misalkan Design Banner Saya Kasih Nama Design Banner Kemudian Saya Tambahkan Dengan Tombol Add Ini Sudah Ditambahkan Jadi Kalau Ini Kita Buka Lagi Disini Sudah Ada Nama Satu Nama Design Banner Tadi Jadi Saya Contohkan Misalkan Suatu Saat Kita Membutuhkan Mencari Dokumen Itu Misalkan Posisi Kita Di Paling Atas Dokumen Kita Banyak Sekali Isinya Ratusan Halaman Tapi Ingin Kita Cari Paragraf Yang Sudah Kita Bookmark Kita Tinggal Klik Ini Bookmark Kemudian Design Banner Ini Kita Klik Ini Kebetulan Ada Satu Jadi Yang Disorot Cuma Ini Kalau Ada Banyak Maka Kita Bisa Memilih Nama Apa Yang In Kita Cari Jadi Misalkan Tadi Sudah Kasih Nama Design Banner Tinggal Klik Kemudian Klik Go To Klik Go To Maka Otomatis Halaman Akan Mengarah Ke Paragraf Yang Tadi Kita Tandai Ini Adalah Manfaat Dari Tombol Bookmark Jadi Memudahkan Kita Menandai Sebuah Paragraf Sebuah Kalimat Atau Sebuah Halaman Dalam Dokumen Kita Jika Dokumen Cukup Banyak Kemudian Tombol Yang Ketiga Ini Ada Cross Reference Cross Reference Ini Bisa Dibilang Membuat Referensi Untuk Dokumen Kita Jadi Tadi Kebetulan Kita Sudah Membuat Bookmark Ini Cross Reference Juga Masih Ada Kaitannya Dengan Ini Jadi Kalau Kita Membuat Cross Reference Disini Misalkan Ini Kita Block Dokumen Ini Tadi Kita Block Fungsinya Hampir Sama Dengan Bookmark Kalau Bookmark Tadi Mengarahkan Kita Pada Dokumen Ini Pada Cross Reference Fungsinya Adalah Kita Mengisipkan Paragraf Yang Kita Tandai Ini Di Tempat Lain Tanpa Harus Mengetik Ulang Jadi Misalkan Paragraf Ini Akan Sering Teman Teman Gunakan Di Tempat Lain Dalam Dokumen Ini Jadi Misalkan Dalam Sebuah Laporan Atau Sebuah Proposal Teman Teman Memiliki Sebuah Paragraf Atau Sebuah Kalimat Yang Akan Sering Digunakan Dalam Penyusunannya Jadi Biar Tidak Terlalu Lama Tidak Terlalu Capek Mengetik Ulang Mengetik Ulang Setiap Muncul Kalimat Itu Teman Teman Bisa Menggunakan Fungsi Cross Reference Ini Jadi Fungsi Simpel Begitu Jadi Begitu Kita Tekan Cross Reference Ini Ada Muncul Disini Design Banner Kita Klik Maka Insert Nah Kalau Ini Kita Tutup Disini Akan Muncul Sebuah Paragraf Yang Tadi Sudah Kita Ketik Setiap Kita Ingin Mengetik Paragraf Yang Sama Kita Tinggal Cross Reference Saja Jadi Tidak Perlu Mengetik Ulang Itu Adalah Contoh Menggunakan Cross Reference Bookmark Semoga Teman Teman Bisa Memanfaatkan Ini Untuk Memudah Pekerjaan Selanjutnya Untuk Header Dan Footer Akan Saya Bahas Pada Video Selanjutnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh